Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak kelas 2 Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Sebelum pembelajaran dimulai Mari kita berdoa bersama Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma Pembelajaran kita hari ini sampai pada tema 6 Merawat hewan dan tumbuhan Subtema 2 Merawat hewan di sekitarku Pembelajaran ketiga Kelinci Lani gemuk dan bersih Lani memberinya makan dengan teratur Lani membersihkan kandang kelinci dengan teratur Kelinci Lani bisa gemuk terlihat sehat karena dirawat oleh Lani Perhatikan gerakan kelinci Apakah kepalanya bergerak? Bagaimana gerakan kepalanya ketika makan? Nah kita lihat disini ketika makan Kelinci itu menundukkan kepalanya Kemudian tangannya diangkat Kakinya dilipat Perhatikan gerakan kelinci ketika melompat menghampiri Lani Apakah kakinya bergerak? Bisakah kamu mengikuti gerakannya? Kelinci yang melompat atau berjalan itu Pasti bergerak kakinya Nah bisakah kamu mengikuti? Pasti bisa ya Ayo menirukan gerakan kelinci Nah disini bisa kita lihat pada gambar Ketika kelinci melompat itu Badan dibungkukkan Kaki dilipat Kemudian tangan posisinya di depan Nah seperti kita lihat di gambar ya Kalian bisa lakukan di rumah Mari membaca teks bacaan Setiap hari Lani dan ayahnya Bergantian membersihkan kandang kelinci Pada hari Senin Lani membersihkan kandang Pada hari Selasa Giliran ayah Lani membersihkan kandang Pada hari Rabu Lani kembali membersihkan kandang Siapa yang akan membersihkan kandang pada hari Kamis? Jadi yang membersihkan kandang di hari Kamis adalah Ayah Lani Apakah kalian menemui nama hari dalam teks bacaan tersebut? Hari apa saja yang kalian temui? Bagaimana nama hari itu dituliskan Hari yang akan menuliskan dalam kalimat? Hari yang kita temui adalah Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis Dalam penulisan kalimat Kita harus memperhatikan penggunaan huruf dengan tepat Dalam penulisan nama hari harus selalu diawali menggunakan huruf kapital atau huruf besar Contoh kalimat Pada hari Senin, Lani membersihkan kandang Pada kalimat ini Pada kalimat ini penulisannya belum tepat Yaitu belum menggunakan huruf kapital atau huruf besar dengan tepat Penulisan yang tepat adalah Pada hari Senin, Lani membersihkan kandang P pada awal kalimat Pada huruf P harus menggunakan huruf besar Hari Senin, S-nya besar karena disitu adalah nama hari Kemudian Lani, L-nya harus besar karena merupakan nama orang yang harus ditulis menggunakan huruf kapital Pada hari Senin, Lani membersihkan kandang Masih ingatkah jenis timbangan pasar? Nah, bisa kita lihat di sini ada gambarnya ya Timbangan pasar itu bisa digunakan dengan menggunakan biji timbangan Yaitu dengan ukuran masing-masing Di sini ada contoh biji timbangan Yaitu dengan berat 1 kg Jika ada 2 biji timbangan seberat 1 kg masing-masingnya Maka 1 ditambah 1 sama dengan 2 kg Ayo berlatih Di sini terdapat 3 kg wortel 4 kg semangka 7 kg beras 2 kg mangga Dan 5 kg pepaya Sekarang kita pasangkan dengan biji timbangan yang ada di sebelah kiri Bisa kita lihat dan kita pasangkan dengan sesuai Contoh untuk wortel 3 kg Yaitu kita pasangkan dengan biji timbangan yang berjumlah 3 Selesai pembelajaran hari ini Untuk tugasnya, anak-anak mengerjakan Ayo berlatih berikut Pasangkan benda di sebelah kanan dengan biji timbangan di sebelah kiri dengan tepat Tugasnya kalian menyalin atau menggambar di buku tulis Baru kemudian kalian pasangkan Kemudian difoto dan dikirimkan kepada wali kelas masing-masing Terima kasih Tetap jaga kesehatan Jaga sholat 5 waktu Jaga merojaahnya Salam sehat selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih